nah ini, ini yang belum dimiliki oleh mobil-mobil lain disini ada, nah ini yang hebatnya nih bihuda karena tipe prime ini melihat dari segi fitur nah ini yang belum dijelaskan di awal halo semua sobat, that's hobi Hyundai Creta, ini mobil yang luar biasa sejak diperkenalkan di IMS 2021 nah walaupun sudah sampai sekarang 2022 banyak sekali polemik mobil-mobil Hyundai yang elektrik mobil Hyundai Creta ini masih menjadi incaran para pencita SUV hatchback di kelasnya mobil ini masih laris-manis dan masih sangat banyak sekali peminat dan orang-orang yang cari dan pengen tahu tentang detail mobil Hyundai Creta ini tapi sebelum terlalu jauh ngomongin masalah mobil Hyundai Creta ini kita terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kiki dari Hyundai Pegangsaan atas terselenggaranya syuting Hyundai kali ini buat kalian yang mau cari tentang detail produk Hyundai, mobil apapun itu hubungi Mbak Kiki Hyundai Creta ini, nah ini adalah SUV hatchback SUV hatchback dari Hyundai dengan mesin 1500 cc ya mesin 1500 cc dengan outputnya dia itu 115 hp dengan torsi di 143,8 Nm mobil ini layak diperhitungkan dan menjadi pesaing beratnya yaitu ada Mazda CX-3 lalu ada Honda HR-V tentunya terus juga ada dari Kia, Kia Sonet memang basisnya kalau secara mesin ini mobilnya masih berbasis atau platform yang sama ya nah Hyundai Creta ini, wow dari depan tampilannya ini perpaduan antar futuristik, elegan dan sportynya masuk banget jadi bila kita lihat nih ya dari depan nih secara garis-garis, tajam-tajam dan futuristiknya kita mulai dengan lampu, headlightnya itu sebenarnya bukan di sini ada banyak orang yang menyerang headlightnya di sini bukan, di sini DRL-nya, daytime running light jadi di sini ada lampu, nanti bisa kita lihatin detailnya sedangkan headlight utamanya itu ada di sini nah jadi ini adalah headlight utamanya kemudian ketika di lampu dim, lampu jauh yang bawah nah di sini untuk lampu sen-nya secara grill, tampilan ke depan ini cukup mencuri perhatian banget ya di kalangan SUV hatchback grill-nya, kotak-kotak dengan aksen warnanya ini dark chrome kotak-kotaknya terkesan kayak Diamond, compact banget, lapet-rapet tapi bener mewah elegan di bawah desain spoiler-nya ini ada perpaduan warna merah jadi menambah kesan mobil ini semakin sporty ya kalau dilihat-lihat mobilnya yang kita review ini adalah Hyundai kereta tipe prime atau tipe tertinggi yang termahal dari kelasnya Hyundai kereta dibuat oleh Hyundai Indonesia dengan 4 tipe yaitu ada tipe active, terus ada tipe trend, style dan yang tertinggi adalah prime nah ini dia, kalau secara lihat tampilan luarnya, apakah worth it untuk mengeluarkan uang yang sekarang untuk tipe prime? itu harga Hyundai kereta tipe prime yang termahal ini sudah tembus dianggap 400 juta sekian wow, sebuah harga yang cukup mahal dikeluarkan untuk membeli sebuah mobil SUV hatchback yang sebenarnya nggak banyak membawa penumpang ya, memang dia hanya 2 baris tapi bagaimana detail-detail lainnya, apakah memang terpadan dengan uang dikeluarkan? kita kalau lihat dari tampilan luar, memang kesannya ini terlihat mewah sekali untuk mobil ini karena apa? tipe prime sudah dibekali dengan 2 tone color nah ini warna putih dan ada warna hitam glossy ke kaki-kaki ini, nah kepeleknya ini sudah menggunakan profile band 215 per 60 dengan ring pelek 17 inch dengan dibekali kaki-kakinya, rem depan sudah menggunakan disc brake, rem cakram belakangnya juga sudah rem cakram, jadi memang depan belakang sudah disc brake ya nah asiknya lagi ya, Hyundai kereta ini mau itu varian tipe active, trend, lalu ada style dan yang tertinggi tipe prime semua secara desain dari velgnya itu sama ya, jadi memang sudah 2 tone color dan desainnya sama pula kayak gini ya nah terus di sini ada upper fender nya yang berwarna hitam menambah mobil ini terkesan sporty dan ban nya memang tidak terlalu keluar ya jadi memang masih di dalam radius fender dari bodinya ke belakang, nah ini yang dibilang 2 tone color dari bodi Hyundai kereta tipe prime warnanya putih, nah ini hitamnya hitam glossy benar-benar bagus dan ini baik, nyatul ya hmmm senada, spionnya juga warna putih dan ada warna hitam lalu di sini sudah ada dari spion apa, sen di spionnya sudah full LED yang garis tipis jadi menambah kesan elegan dari mobil ini kalau dilihat langsung dari warna putihnya Hyundai kereta ini ini putihnya itu bukan putih yang sembarangan ya benar-benar putihnya ada glossy dia, ada kayak warna mutiara gitu jadi memantulkan banget warna cerah dari mobilnya terus apalagi ke bagian samping nah di bagian samping ini ada entry keyless di bagian supir di kanan dan di bagian supir, bagian penumpang depan kiri maksudnya biasanya untuk mobil-mobil itu kan gak semuanya ada keyless entry di bagian penumpang depan kiri kalau ini sudah ada, luar biasa ya handle-nya juga memang terlihat kokoh dengan desain chrome yang tebal terus kita tarik ke belakang nah ini seperti yang tadi sudah gue bilang rem belakangnya juga sudah pakai rem cakram belakangnya juga 17 in terus ada over fender bagaimana selanjutnya mobil ini dari segi akomodasi barang di bagian bagasinya kita lihat lagi nah ini nih ngapain nego pindah mobil sebenarnya sama-sama kereta tipe prime tapi ini yang warna merah kayak sebutannya candy red mungkin lah ya warna merahnya ini termasuk yang warna paling laris di Hyundai kereta juga jadi memang tadi yang putih dan yang ini yang merah ini juga sama 2 tone color ada warna hitam dan warna modi aslinya tadi sudah gue bilang mau melihat secara akomodasi dari bagasinya yuk kita lihat bagaimana untuk keluasaannya kita buka untuk bagasinya ya secara bukaan pintu memang ringan enteng nah ini luas bagasinya ini luar biasa jadi kita mau naik aja tuh bisa tuh haha semua orangnya bisa masuk dan banyak bawaan yang bisa kalian masukin di bagasi Hyundai kereta ini kalau masih kurang luas ini bisa kita lipat kita tutup bangkunya yang bangku belakang sampai ke depan secara akomodasi jelas lebih banyak barang yang bisa masuk ke dalam tapi sayangnya kalau melihat dari lipatan bangku belakangnya ini kurang rata ya jadi agak naik gitu shock ya sih sebenarnya luar biasa bagasi luas dari Hyundai kereta halo nah tadi gue dari luar sekarang nyobain di bagian dalam langsung di bagian belakang kenapa? karena penasaran sebenarnya sama kelegaan di bagian penumpang belakang Hyundai kereta time ini kalau secara masuk dari awal rasa yang kita bisa nilai atau first impression nya ini lega banget sih luar biasa walaupun bangkuan dari bagian pengemudi ini belum di setel sesuai tinggi artinya ini aja sudah segini lega dan luar biasa gak ada sempit-sempitan kaki masih bisa nyelonjor begitu masuk nuansa mewahnya langsung kerasa material kulit joknya ini halus ya memang bukan fiber sih cuma kulit tapi memang halus terus ada kantong dari barang bawaan di bagian depan sini silip AC nya silip AC nya ini ada di bagian tengah bawah ada dua untuk penumpang kiri dan penumpang kanan ada port USB untuk ngecas handphone di bagian belakang ada rak atau bagasi terbuka disini ya lumayan lah untuk ngisi-ngisi barang-barang nah ini ini yang belum dimiliki oleh mobil-mobil lain ini ini adalah air purifier yang mana bisa menjaga dari sirkulasi atau kualitas udara selama AC atau dinyalakan ya jadi lebih sehat harusnya nah ini hanya ada yang di tipe prime aja luar biasa banget sih masuk di dalam nah kalau secara dari segi entertain ya gua langsung jelasin aja di bagian belakang karena nanti di bagian depan gua akan jelasin yang lain secara entertain ini sudah memakai speaker premium dari Bose ini speakernya dengan kuat suaranya yang pastinya nggak ngecewain bagus banget armrest pasti dong tuh ini dari kereta prime bisa relax ada armrest dengan 2 cup holder jadi nggak bakal berebutan kalau naruh-naruh minuman armrest ini kalau ditutup dia akan menjadi untuk penumpang sampai 3 penumpang dewasa di tengah karena apa? headrest nya bagian kanan di tengah ada headrest di bagian kiri juga ada headrest safety belt nya juga 3 point ya tengah ada, kiri ada, di bagian kanan juga ada terus apalagi nih kalau secara door trim dari pintunya memang ya ini plafon juga door trim masih pakai material plastik keras ya sayangnya memang kayak gitu belum ada sentuhan soft touch disini semuanya masih lampu interior lampu plafon wih pencetan di samping ke arah penumpang ada suatu terobosan lampu juga pakai lampu LED putih menambah kesan elegan dan mewah dari mobil hindai kereta ini apalagi yang pasti ada cup holder lah ya terus ya memang kursi tidak bisa setel untuk sandaran juga tidak bisa setel atau tadi kalau mau setel hanya satu gerakan nah ini hanya untuk maju dan mundur dan tidak bukan setel kenyamanan sebenarnya lebih kepada menyesuaikan barang-barang lagasi gitu ya pastikan sudah klik kalau nggak nanti dia nggak ngunci untuk penumpangnya sudah pasti yang banyak diomongin orang-orang untuk Hyundai kereta adalah panoramic glass nya luar biasa panoramic glass nya ini sangat luas dan kalau boleh di bilang cukup abah simpel ya tidak merepotkan untuk cara buka tutupnya dari depan ke belakang ini full semua area nya menambah kesan elegan kalau berjalan di dalam mobil Hyundai kereta oke mungkin di bagian belakang sih overall itu ya review dari Hyundai kereta ini pasti sangat penasaran sekali dengan kelengkapan berkendara di bagian pengemudi baris depan sekarang di bagian depan sebagai pemilik mobil harus lengkap ngerasain jadi driver di depan sama tadi sudah di belakang ini auranya makin terlihat mewah perpaduan dengan sporty juga disematkan di Hyundai kereta tipe prime ini tadi ini bagian seat depan belum sama sekali di setting ya jadi tadi di belakang sudah kelihatan seperti apa leganya sekarang gue dengan poster 168 berada di bagian kemudi Hyundai kereta luar biasa wah jadi kalau secara kaki memang terlalu jauh kalau nggak gue majuin kalau sekarang gue majuin ini sudah posisi berkendara yang cukup ideal yang artinya kalau gue udah majuin seperti ini di belakang makin lega lagi dong yang tadi oke sekarang masuk ke bagian depan untuk berbicara pertama langsung kita pegang secara kemudi dulu ya kemudi dia sudah bisa tilt steering dan ternyata teleskopik juga ini menyembah teleskopiknya jauh loh tuh gerakannya transkopiknya jauh jadi bener-bener bisa menyesuaikan postur tubuh orang Indonesia kebanyakan semakin nyaman berkendaranya gimana untuk pemilihan material ya memang sih sama halnya dengan kayak belakang material dashboard ini masih pakai material plastik keras lalu untuk ini sih sudah bagus ya mewah untuk dari segi AC dia sudah dipadukan dengan hitam glossy yang wah lumayan mewah lalu head unitnya juga dengan layar yang luas yang lebar kemudian kita lihat dari kelengkapannya dulu dari bagian pengemudi di sini spionnya sudah electric retricable jadi bisa melipat otomatis ada setting mirror juga sudah otomatis electric mirror kemudian untuk door lock ada lock and unlock kemudian ada secara door window power window ini sudah auto power window di bagian driver saja di bagian penumpang kiri depan belakang kanan belum lalu cup holder pocket sudah ada dan lumayan lengkap sirip AC sirip AC di sini dia bagian paling kirinya itu ya bagian terluar sisi terluarnya itu menggunakan tipe desain yang vertikal yaitu berdiri tegak dan memang semburanya pasti sangat banyak ya sangat luas untuk semburanya di tengah tetap masih sama kelengkapan di kemudi dulu di kemudi ini kelengkapannya cukup lengkap ya untuk di kelasnya ini ada optical optical salah ini cruise control maksudnya cruise control memang belum adaptif ya tapi artinya sudah sangat membantu untuk kenyamanan berkendara dari drivernya lalu ada lean keep assist terus ada apalagi di sini voice command mode dari mode dari mode dari mode dari mode dari mode dari parameternya kemudian ada setting audio dan ada auto answer dari penjawab teleponnya terus di sini juga ada pedal shift untuk up dan down transmission lalu di sini engine start stop systemnya sudah menggunakan push button engine start stop system lebih mewah lah ya traction stability control juga sudah disematkan di mobil hindi kereta prime terus apa dari segi kanan untuk pengaturan lampu nyala sudah ada yang auto lalu ada yang lampu senyala lampu besar kemudian di bagian kiri di bagian kiri cukup apa nih ya cukup terlihat futuristik juga ya karena dia secara tampilan putaran dari adjuster wipernya ada yang menggunakan model baru yaitu model putar-putar di dalam oke keren dan berlanjak ke bagian tengah di sini untuk secara setting AC sudah digital ya memang belum auto climate lalu ada front deflogger ada rear deflogger lalu ada penyaturan semburan AC di bagian penumpang untuk ke bagian tengah dan bawah ada dua port USB charger 12V dan ada power outletnya juga cukup banyak untuk mengisi dan ini yang keren ada ada apa nih wireless charging jadi nggak perlu ada kabel-kabel kalau bisa langsung taruh handphonenya bisa taruh dan langsung nge-charge di sini ada nah ini yang hebatnya nih di Hyundai karena tipe plan ini dia ada pendingin di bagian kursi penumpangnya dan kursi driver juga ada wow luar biasa ya jadi kita nggak bakal keringetan punggungnya selama berkendara di Hyundai kereta ada kamera parking untuk transmisinya dia ada mode PRND dan D nya ini sendiri juga ada tipe sport atau dia bisa dibikin manual untuk up and down nya kemudian secara drive traction ini ada drive traction nya lalu ada parking brake nya sudah menggunakan electric parking braking lalu ada auto brake hold jadi tidak perlu banyak meng-rem kalau lagi di kemacetan ya secara kompartemen dari box box tengah nah ini cukup lega dan luas dia bisa buat menyimpan barang dan ada cup holder nya juga oke bisa sebagai armrest juga karena posisinya ini tidak terlalu maju atau tidak terlalu mudur jadi cukup cukup apa ya ya enak ergonomis dengan tubuh dari pengendaranya lalu ke bagian kiri ini sudah ada bagasinya memang belum soft opening ya ya cukup luas untuk menyimpan barang-barang kemudian nah kita melihat dari segi fitur nah ini yang belum dijelaskan di awal mobil ini Hyundai kereta bisa mengadopsi dari aplikasi Blue Link nah itu adalah aplikasi yang nantinya akan terintegrasi dengan mobil Hyundai yang mana Blue Link itu salah satu fitur yang bisa dipakai adalah kalian bisa download aplikasi Blue Link kalian bisa nyalain mobil ini dari smartphone atau perangkat yang sudah terintegrasi dengan Blue Link tadi jadi kita nggak perlu masuk mobil dulu baru nyalain mesin ya jadi itu bisa nyalain dari aplikasi di sini juga ada fitur apa yang bisa menjadi daya terlebih mobil ini ada fitur SOS wih pencetan SOS loh keren banget SOS ini yang nantinya berfungsi amit-amit nih yang namanya juga di jalan terjadi apa-apa misalnya kita kecelakaan kita terlempar komunikasi atau alat perangkat untuk berkomunikasinya sehingga tidak bisa menghubungi kita cukup mencet SOS ini maka nanti akan terhubung dengan call center atau pusat bantuan dari Hyundai nantinya dari pusat tersebut akan berbicara melalui speaker atau microphone yang ada di sini wih gile bagus banget nih memikirkan dari segi aspek safety ada microphone speaker berbicara SOS untuk berbicaranya nanti dan semuanya nanti akan dilacak koordinat kita berada ditanyakan juga kejadian yang ada di mana lokasinya dan nanti akan segera dikirimkan bantuan dari daerah yang terdekat fitur yang belum ada di mobil lain luar biasa ya itu sih ternyata sunglazenya ini sudah menjadi sunroof dia bisa buka dan sekarang tutup semuanya tutup kaca, tirai juga sebuah tutup luar biasa kerennya dan sekarang tertutup semua ya seperti itu kalau dari fitur di dalam interior Hyundai kereta ini bagaimana secara keseluruhan di dalam interiornya luar biasa mewah dan keren what is buat kalian coba itu sih semua dari keunggulan Hyundai kereta tipe prime sebuah harga yang luar biasa cukup mahal untuk sebuah mobil SUV hatchback yang compact tapi segudang fitur yang bisa kalian dapatkan dan segala fitur-fitur mewah di dalamnya yang belum tentu didapatkan dari mobil-mobilnya sangat worth it untuk pembelian Hyundai kereta ini dan layak untuk dijadikan pertimbangan dibanding dengan rival-rivalnya yang sudah mulai kekhawatirannya terhadap Hyundai kereta ini itu saja review dari dancehobi kali ini Hyundai kereta tipe prime terima kasih sekali lagi untuk bagi kit dari Hyundai Pegangsaan buat kalian yang belum subscribe channel youtube dancehobi subscribe channel youtubenya share videonya dan tekan tombol like-nya bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih